Bagaimana orang ini di DM Justin Sun? Lucu banget. Nanti gue bikin thumbnailnya mungkin muka Justin Sun aja. Lucu banget. Itu satu, ya kan? Kedua, lu liat memes ini pernah buat berapa orang jadi kaya? Generalnya nih siapa? Gue udah punya, karena lu ada di perusahaan yang memang nge-listingin memes gitu. Nanti kan maksud gue, nah lu gak tertarik bikin premium group? Waduh. Yo guys, oke welcome back to BLP Banteng Lari Podcast kali ini di sesi keempat. Ya, kali ini gue ada bintang tamu yang spesial banget ya. Nih, tapi nih ya sebelum gue perkenalin bintang tamunya nih, gue mau info dulu sama kalian ya. Di episode kali ini gue cukup yakin banget nih ya, kita tuh bakal spill banyak banget alpha dan mungkin banyak banget ticker. Probably banyak banget ticker akan kita mention, akan kita ngomongin and probably next play, narrative semua gitu. Karena temen gue yang satu ini alpha banget, super super alpha ya. Dan lu bayangin ya, lu bayangin nih ya, dia itu sampe di DM sama Justin Sun. Lu bayangin ya. Gue gak yakin di Indonesia ada satupun orang ya yang di DM sama Justin Sun. Justin Sun send dia DM, ngajak kenalan. Bangke gak, saking bener-bener dia tuh punya a very good position gitu. Sampai Justin Sun mau DM dia. Oke, bro Jody. What's up bang? Thank you, thank you. Mungkin lu bisa introduce dikit lah diri lu lah. Gila. Tiba-tiba dikasih beban ya bro ya. Gue akan merending lu sebagai orang ini di DM Justin Sun. Lucu bang. Nanti gue mungkin bikin thumbnailnya, mungkin buka Justin Sun. Lucu bang. Gila-gila bro. Oke, oke, oke. Sebelumnya gue perkenalan diri dulu ya. Nama gue Jody, dan sekarang gue adalah marketing manager dari Ave.ai. Ya kan, dimana AV itu adalah on-chain data agregator. Kalau misalkan lu tahu, kayak kompetitor kita tuh kayak DexScreener, DexTools, DexView, ya kan. Ya, basically kita integrate data dari blockchain yang udah kita partneran. Yang sekarang udah Wiches udah 120, but mostly di EVM ya. Jadi layer 1, layer 2. Layer 1-nya tuh kita ada Ethereum, ada Solana, Sui, Ton, Tron, ya kan. Sebenernya Tron tuh kita udah lama support mereka. Cuman ya sekarang baru hype ya. Bener, bener, bener. Sejak ada BIMCOIN launchpad-nya ya langsung hype. Yes, yes gitu sih sebenernya. Terus itu real ya, story yang gue tadi cerita real ya. Lu di DM sama Justin Sun langsung tuh real. Yes, yes, yes. Tapi the realest-nya sebenernya adalah karena gue yang manage official Twitter dari Ave kan. Dan itu gue pakai, kayak gue nge-tweet pakai ini gue, pakai account Twitter gue. Tapi gue di repost lah anggapannya. Kayak gitu. Abis gitu kayak gini, jadi ceritanya gini nih. Kenapa bisa di-tweet gitu kan. Jadi waktu itu kan kita memang udah tahu nih waktu itu ada Sun Pump kan. Yes, yes, yes. Terus waktu itu, gue sama tim gue tuh sudah mantau si Tron ini. Ini bakalan jadi the next thing atau enggak. Oke. Gitu loh. Abis gitu, jadi memang orang kantor gue udah bilang, monitor nih Tron. Ya kan, gue lihat tuh. Jadi anggapannya waktu itu sebelum di coinvest lah ya. Sebelum coinvest tuh time frame-nya. Terus seminggu sebelumnya, itu coin yang launch di Tron. Itu tuh cuman kayak berapa ya? Mungkin enggak sampai seratus bro. Tokennya yang launch di Tron ya, di ekosistemnya. Jadi kalau misalkan lo pakai Ave tuh udah bisa kelihatan. Nah itu gue screenshot, kasih ke tim. Ya kan. Abis gitu tidak lama kan Sun Pump itu launch kan. Ya kan. Udah langsung lah. Bahkan waktu itu, atau sampai sekarang ya. Twitternya mereka tuh belum official, belum ada centangnya. Ya kan. Yaudah. Udah-udah, udah sempet hype kan. Karena Justin Sun juga lah. Terus gue screenshot, gue screenshot. Lo tau enggak? Kayak after 5 days lah. Itu berapa tokennya buat. Dari seratus nih ya? Dari seratus. Eh dari enggak sampai seratus. Enggak sampai seratus, 5 days. Berapa? Itu tuh sampai hampir 800 total. Uff. Total dibuat ya. Iya, 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 iya. Dalam 5 hari bro, lo bayangin. Nah dari situ kan gue bikin konten dong. Iseng dong kayak monitor. Ini before Sun Pump, after Sun Pump. Terus gue tweet lah. Gue tweet. Gue tweet kayak, gue bilang. Ya itu tadi gue bilang kayak before Sun Pump, after Sun Pump. Apakah ini akan menjadi kayak, ya pakai bahasa Inggris lah. Iya, iya. Will be kayak another, apa namanya, pump fun. Iya, iya. Will be another pump fun. Eh terus rame tuh di Twitternya F kan. Tiba-tiba gue lagi ini. Eh dan gue tuh add si Justin Sun, Sun Pump. Ya gitu lah bro, dari farming lah. Ya farming lah ya. Gue tag, gue tag Sun Pump. Justin Sun. Ya segala macem. Terus, tiba-tiba gak lama habis dari situ, tuh gue di chat. Sama si Justin Sun, katanya. Gue mau dong integrate. Ya lu udah liat kan DM ya. Udah, udah, udah. Gue mau integrate sama si FDOTI. Karena waktu itu dia memang lagi push tuh. Karena kita kan ada hubungan juga sama Dexview kan. Yes. Mereka tuh memang lagi integrasi lah. Karena kalau yang tahu sistemnya launchpad itu, mereka kan punya padnya sendiri anggapannya. Jadi kalau lu integrate hanya dengan blockchainnya, mereka tuh belum kelihatan. Makanya kita kayak gini deh, contohnya gue ambil contoh kayak pump fun ya. Pump fun, koinnya lu cari di dex screener tuh gak ada. Lu cari kontrak addressnya sampe gimana pun gak ada. Kenapa? Karena dex screener tuh punya padnya sendiri. Yes. Which is moonshot. Gitu loh. Tapi kita kan tidak terafiliasi dong. If kan tidak terafiliasi. Makanya kita bisa sebebas mungkin untuk integrasi dengan pad-pad tersebut. Itu ceritanya. Itu yang bikin lu awalnya tau-tau di DM. Karena lu doing research, perbandingan before after. Terus lu nge-tweet, lu nge-tag mereka juga. Gue memang dasarnya iseng aja bro. Kayaknya ya kita tuh di satu sisi juga kayak gimana ya. Ini kan memang narasi launchpad ini semenjak ada si pump fun. Gila banget. Bener-bener kayak blockchain tuh semua ngiler untuk bikin. Memecoin launchpad. Memecoin launchpad. Exactly. Exactly. Gila banget. Kayak ya lu lihat aja lah dari pump fun bikin Solana tuh sehidup itu. Banget. Iya kan. Kacau. Ya blockchain kan sebenarnya tujuan yang mereka buat blockchain kan gimana caranya orang pake. Pake. The blockchain. Stockton coinnya mereka kan. Yes. Native tokennya akan punya value ketika banyak yang pake. Banyak risk case untuk orang buat gas fee untuk nge-swap gitu kan. Betul. Dan itu Solana jadi hidup parah gara-gara pump fun. Betul. Langsung ngacau banget itu. Iya kan. Nah ini kan semua blockchain-blockchain owner nih juga kayak lagi lihat nih. Should we make this? Iya dong. Tapi kalau misalkan mereka mau bikin juga gimana cara mereka bikinnya tuh bisa at least bisa menyaingi harumnya pump fun lah. Anggapannya begitu lah. Ya itu dia. Dan menurut gue langkah yang diambil Justin Sun ini itu oke banget. Bagus ya. Kenapa? Kenapa? Karena satu sisi kita tau lah ya dia kan very apa ya bilang ya. Narsistik lah ya. Ya anggapannya gitu lah ya. Maksudnya. Maksudnya tuh dia bangga dengan apa yang dia punya which is good thing gitu loh. Yes yes yes. Nah tapi dia pake ini sebagai senjatanya dia. Karena gini tidak banyak orang yang seberani itu untuk dox di web 3. Setuju kan? Benar. Setuju kan? Ini lu bayangin tiba-tiba dia bikin kenapa gue bikin memes launchpad ya kan? Dan gue berani di depan nih. Benar. Gue berdiri di depan. Benar. Gitu loh. Kalau pump fun kita anonimu semua. Anonim? Iya kan? Alon itu Anon. Iya Anon kan semua. Anon lah gitu kan. Hanya beberapa orang yang tau. Iya. Tapi dia tidak sebrisik itu. Tidak sefrontal itu. Nah ini Justin Sun dia pasang badan. Iya kan? Tapi hidup semua bro. Lu liat? Banget. HTX hidup. Poloniex hidup kan. Ini semua punya dia. Iya kan? Sun Swap hidup. Sun Swap kan punya dia. Sun Swap semua. Jadi ekosistem ini dia dengan dia berani maju ke depan kayak begitu. Menurut gue bold way. Punya balls juga nih orang. Banget. Gitu. Gue tuh awal-awal ya pas Justin Sun dari pertama nge-tweet Sun Pump ya. Gue udah ngeliat. Gue udah ngeliat itu gue lupa. Kayaknya belasan Agustus gitu kan. Lupa gue. Iya before lah. Pokoknya before coin fast lah. Masih belasan Agustus gue lupa ya. 16, 17 atau diantara itu lah ya. Gue inget banget pas awal-awal dia nge-tweet tentang Sun Pump gitu ya. Terus gue tuh biasa lah. Gue kan cukup skeptical dengan Tron kan. Karena menurut gue juga ini sort of dead chains. Ini chain buat USDT lah gitu. Ini stable coin chain lah gitu loh. Gue gak consider akan ada ekosistem yang berkembang gitu. Terus tapi at that moment gue inget banget ya. Waktu pas gue nge-tweet pertamanya itu. Gue langsung mikir gini. Oke. Gue tunggu dulu nih. 1-2 hari. Ini orang masih nge-rate atau enggak. Kalau ini orang masih nge-rate. Gue rate langsung. Betul. Dan bener kayak. Bener-bener dari. Gue di tanggal 18 atau 19 Agustus diantara itu. Gara-gara dia masih nge-tweet. Masih nge-tweet. Masih nge-tweet. Oh gue rate langsung. Iya. Gue rate, gue rate langsung. Gue langsung masuk ke ekosistem Tron heavy langsung. Itu tapi kayak itu gila sih. Ekosistemnya terlalu gila banget. Eh tapi nih bentar nih. Sebelum gue lanjut ya. Sekali lagi gue ingetin temen-temen. Gak ada apapun yang kita omongin disini. Adalah financial advice. Gak ada sama sekali ya. Kita tuh bener-bener lebih karena gini. Temen-temen bisa consider ini as knowledge. As information. As historical pengalaman kita aja. Dan cara kita nge-view market. Definitely gak akan ada satupun. Ticker apapun yang kita mention disini. Dari tadi kita udah ngomongin Tron. Kita udah ngomongin Sun. Gitu segala macem ya. Ini wah kalian beli disini. TP disini. Asal disini gak ada. Lu jangan pernah mikir kayak gitu. Anggap ini bener-bener pure information knowledge aja. Buat kalian belajar. Kira-kira gitu ya. Nah tapi gini. Ini menarik banget. Kan kita bisa liat ya. Volumenya after itu kan increasing terus kan. Wah GG bro. Bro. TRC ya. Tron itu tuh chain paling mahal saat ini. Betul. Ya lu sekali swap di Tron aja itu. Bisa 8 sampe 10 dolar. Which is gue agak-agak peace juga gitu. Setiap kali ngeswap 10 dolar. Gue sampe mikir ini gak salah nih anjir. Kayak sekarang gue udah terbiasa dengan Solana. Terbiasa dengan L2. Yang sangat murah. Bahkan Ethereum aja. Paling under 5 dolar gitu kan. Lu mau ngeswap. Kalau lagi gue nya gak tinggi-tinggi banget ya. Tapi anjir men. Tron. Mahal banget. Nah. Lu. Apa ya. Along the way. Dari sekarang ini. Lu ngeliatnya gimana. Kan of course. Lu punya direct connection. Lu after yang DM-DM-an itu. Masih in touch sama Justin Sun. Ada. Kan kita sekarang udah ada telegram baru. Tapi ya orang-orangnya di dalam aja lah. Itu mereka tuh kasih subsidize loh bro sebenernya. Eh bentar. Kalau lu tau. Eh lu boleh saya gak. Lu satu grup telegram sama dia. Isinya lu Justin Sun siapa lagi? Ya orang-orang tim inilah. Tim AVE sama Tron. Iya gak. Cuman gue doang lah bro. Gak gak. Gak. Dari lu nya. Tim apa? Tim listing? Tim Dev satu. Tim Dev. Ya tim Dev satu. Untuk ada itu integrasinya ya. Iya terus ada tim BD satu. Oke. Kalau dari si Justin Sun selain Justin Sun nya? Justin Sun nya lebih banyak sih. Ada orang Tron nya lebih banyak. Jadi kita kan kemarin juga kayak buat IMA gitu kan. Juga ngobrol di undang. Di HTX ya kan. Jadi HTX. Sun Swap ya kan. Karena kan kita integrasi. Tapi sebenernya integrasi Sun Swap tuh itu udah lama sih. Cuman Sun Pump nya aja yang baru. Iya 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 iya. Doang sih. Iya iya iya. Gitu. Dan kayaknya seinget gue kalian yang pertama connect ya? Bot nya ya? Bot nya belum. Oh bot nya belum ya? Bot nya belum. Jadi baru di app. Oh baru di app ya? Kalau di app harusnya kita yang pertama. Iya kan? Harusnya. Lu yang pertama ya? Kalau bot bukan. Eh tapi udah ada bot yang connect belum sih? Minggu depan. Oh maksudnya other than lu udah ada yang connect belum? Ada. Oh udah ada ya? Tapi kalau Ave minggu depan? Minggu depan. Bot nya connect? Itu good info tuh. Jadi Ave tuh kan kita kan ada snipe bot namanya. Ini produk baru yang gue lagi launch juga. Lu bayangin ya? Seberapa gilanya Web3 tuh. Gue tuh udah dari jamannya BSC bikin bot bro. Tapi ya you know lah BSC kan mati kan memesnya. Kita ngomong memes ya. Kita ngomong memes nih. Tapi ini lagi ada narasi ngidupin lagi kan? Nanti kita bahas ini. Terus 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 terus. Terus abis gitu kita masuk ke Ethereum kan. Masuk ke Ethereum. Ya basically EVM gak terlalu hard lah untuk di integrate. Yes. Abis gitu udah bikin semua segala macem. Tiba-tiba pam-pam keluar. Kita kejar-kejaran tuh. Bikinlah Solana kan. Sebenernya tricky nya kalo misalkan lu udah beda layer. Yes. Ya tricky nya tuh disitu. Yes, yes. Tricky part nya. Jadi Solana agak lama waktu itu memang karena tricky lah karena bahasanya beda kan. Beda bahasa. Udah bikin Solana pam-pam rame. Tiba-tiba tone kan waktu itu. Cuman tone tuh waktu itu rame nya kan ternyata ternyata telegram ini app nya. Benar. Belum memes nya. Benar. Tapi gak apa-apa gitu udah integrate juga tuh. Udah abis gitu tiba-tiba lu sekarang tron. Ini tim langsung kayak. Ya gitu yang tadi gue bilang. Tim suruh kita monitor tron ini lama atau enggak. Ternyata beneran rame cuy. Abis gitu langsung shifting semua. Bikin ke tron. Dan karena kalau lu tau tron itu layer satu. Ya kita juga punya problem nih untuk integrate ke bot kita. Jadi butuh waktu lah. Gue juga udah ngomong sih sama traders-traders kita kan. Iif kan punya traders-traders. Mereka tuh udah nungguin bro. Oh iya. Udah nungguin. Kayak karena kita kan punya fitur snipe kan. Ya sekarang memang udah banyak lah. Udah banyak. Mereka nungguin karena kan ya referral mereka udah. Ya gitu lah ya. Ya gitu lah anggapannya gitu kan. Terus gue bilang ya sabar gitu. Tapi ini entusiasnya sampai sekarang. Ini masih ada nih di tron. Karena menurut gue balik lagi. Ini orang mau main up ke depan. Bilang. Bener. Iya mukanya dia taruh bener-bener mukanya di depan gitu loh. Bener. Siapa yang. Siapa yang berani gitu. Siapa yang berani kayak gitu. Belum. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Gitu makanya gue bilang. Makanya gue sama tim bilang kayaknya ini worth untuk dikerjain. Just integrate this chain. Kalian develop pasti di costnya kan. Pasti bro. Tapi itu yang kalian perjuangin lah ya. Iya. Karena tau lagi traction volume lagi kesana. Iya kalau IVM gampang bro. Gampang. IVM emang gampang. Tinggal switching chain aja kan. Terus masukin. Udah kelan. Tapi gini nih. Menurut lu. Ini akan jadi kayak. Apa ya. Lu tau lah. Maksudnya. Kita tuh sekarang tuh lagi ada di cycle yang paling kacau loh menurut lu. Keos. Betul. Bukan kacau ya. Jadi gini. Gue selalu ngumpaminin kayak gini. Gue pernah share juga sama lu gitu. Kalau misalnya. Ada satu saying sih ya. Ada satu pepatan dari Confucius ya. Siap siap siap. Gue udah pernah bilang gini kan. Ini baru gue selalu kayak menganggap kayak gini. Confucius pernah bilang kalau misalnya. A person who chase two rabbits catches neither. Iya kan. Lu berusaha mengejar dua kelinci bersamaan. Lu gak akan nanggap salah satu gitu. Setuju. Anjir lu bayangin cycle ini. Kelincinya ratusan pak. Setuju. Gimana mau nangkapnya anjir gitu. Boro-boro dua ratusan. Naratif begitu banyak. Memes begitu banyak. Di solan aja memes ada jutaan. Belum lagi di other chains. Gue kemarin baca datanya di Bitcoin ekosistem. Belum di rune aja udah di atas 100 ribu. Belum EVM. Belum lagi ton. Tron lagi sekarang. Semua lagi belom-belom-belom bikin memes. Dan semua tuh rotasinya tuh. Like rotasi liku di itu tuh kayak. Wah gila. Cepet banget gitu. Sudah. Pertanyaan gue. Lu consider Tron ini akan bertahan juga. Atau seperti yang lain-lainnya juga gitu. Semuanya akan kayak cuman. But abis itu mati gitu. Oh kalau bisa akan bertahannya sampai kapan sih. Kita tidak ada conviction ke situ ya. Kalau menurut gue. Gitu. Gini. Karena balik lagi. Gak soalnya kan lu nge-develop nih. Ya kan. Which is kan lu pasti pikirin long termnya juga kan. Setuju. Nah gimana gimana. Setuju. Tapi. Nih. Model bisnisnya dari FE2 adalah. Semakin banyak yang kita integrate. The most rich. Makin kaya data yang kita punya. Oh. Paham gak? Jadi kita sebenarnya kita pusing untuk integrate hal baru. Tapi ini hal baik buat kita. Paham? Benar. Iya dong. Karena kayak pertama gue bilang. Kita udah integrate Tron sebelumnya loh. Di app kita. App-nya. Iya kan. Di app-nya. Sama di wallet-nya kita udah ada. Iya kan. Tapi tidur bro. Satu setengah tahun. Yes. Iya kan. Itu cuma dipakai buat kirim USD aja. Iya USD doang. Iya kan. Sama kalau misalkan lu kirim ke exchange lah. Iya. Gitu loh. Benar. Bet who knows. Anjir. Gak ada yang tau. Bet who knows tiba-tiba ada sun pump to the sun anjir. To the sun. To the sun. Sekarang bukan to the moon lagi. To the sun. Sekarang sampai matahari anjir. Iya dong. Tiba-tiba terjadi seperti kayak gitu. Sama kita juga udah solana udah dari lama. Dari jaman 2022. Tapi meredaknya kapan? Meredaknya baru-baru. Ini kan. Satu tahun terakhir lah. Ini lah ya. Pampan lah. Iya. Pampan era lah. Gitu. Jadi kalau menurut kita. As project owner lah ya anggapannya. Good thing juga sih. Banyak hal baru kayak begini. Tapi balik lagi. Yang worth dikejar yang mana? Bener. Simple. Sebenarnya sesimpel itu. Cuma kalau misalkan dari conviction. Kayak yang gue bilang tadi. Kalau misalkan kita sudah berani ngejar kesini. Untuk kerahin tim kesini. Harusnya gak sebentar-sebentar banget lah. Harusnya. Tapi gini. Tapi gini. Perhitungan kita adalah gini. Kemarin itu. Ini juga sempat di meetingnya sama orang kantor gue kan. Perhitungannya gini. Kalau misalkan Justin Sun dengan Tronnya bisa ngelakuin ini. The other chain pasti akan ngelakuin hal yang sama. Ya dong. Agri. Kita ada cium-cium baunya lah ya. Agri. Ada chain apa. Agri. Yang bikin launchpad kayak begini. Baik lagi. Mereka bisa nge-push gak? Bener. Nge-pushnya sebolosnya segede si Justin Sun ini gak? Bener. Untuk ngomong gitu loh. Bener. Iya gak? Atau mereka using other way. Untuk bantu orang ini. Untuk bantu platformnya dia. To get the attention. Yes. Iya dong. Yes. Kalau Justin Sun dia ngomong toa udah. Dia tokohnya bos. Yoi. Dia tokohnya. Dia di-owner. Bener. Dan dia tidak mengizinkan ada figur lain di Tron. Betul. Lu bisa ngeliat itu. Ya gue bilang itulah. Dia emang sedikit narsis. Narsis narsis narsis. Cuman bagus. Cuman bagus. 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 Emang harus berani kan. Emang harus beda. Bener. Nah chain lain bisa gak? Iya kan? Lu liat di chain lain kan ada banyak tokoh lah. Justin Sun gak? Tron gak ada. Dia doang anjir. Iya. Atau mereka bisa membuat ya inovasi. Iya. Lain gak? Gitu loh. Ya maybe kalau memes. Ya lu gak tau. Tapi kemarin gue juga sempet liat. Ini ya si Magic Aiden ya. Oh iya. Itu dia bikin NFT launchpad. Ya maksud gue. Ya ini yang gini-gini nih. Yang gini-gini. Lu gak tau tuh. Tiba-tiba lu merem besokan. Mereks. Anjir. NFT launchpad anjir. Dan narasi terus banyak banget. Iya. Nah tapi gini. Gue mau nanya nih. Ini udah agak-agak nyerempet-nyerempet ticker nih. Oke. Gue udah pake jerempet ticker nih. Oke. Nih. Since lu satu grup dengan mereka semua. Oke. Obviously menurut gue lu pasti punya some alpha, some information yang ini bukan konsumsi public. Iya. Ngerti ya maksud gue? Iya. Gue yakin lah lu punya advantage itu which is menurut gue bagus banget anjir gitu loh. Karena memang lu pelakunya lu yang ngerjain ini dan ya lu punya advantage-nya gitu. Nah. Pertanyaan gue adalah gue inilah ngulik-ngulik lah. Gue kan hobi ngulik-ngulik juga gitu. And then gue find out bahwa memang ada beberapa memes yang launching di Sunpam itu yang memang owned by Justin Tzu sendiri. Betul. Itu bener adanya ya. Bukan owned, literally owned tapi back by. Ya gue gak tau gimana cuman maksudnya kalau gue memperhalus begitu lah. Back by lah. Back by ya. Back by Justin Tzu sendiri gitu ya. Gue jujur dari segala macam research gue udah ada punya list beberapa lah gitu loh. Gue mention-mention aja lah gak apa-apa lah ya gitu ya. Which is ya maksudnya kan ya you know lah maksudnya yang namanya meme coin gitu ya. Maksudnya untuk achieve satu, maksudnya gini. Kita tau lah ya untuk achieve 100 ribu, sejuta, 10 juta, 100 juta, 1 billion tuh journey-nya beda semua gitu. Betul. Kalau 100 ribu sampai sejuta mungkin bisa retail doang. Tapi udah 1 juta ke 10 juta gak mungkin retail doang. Berat banget ya atau berat banget lah sangat-sangat berat untuk cuman gak ada liquidity retail. Apalagi push sampe 100 mils gitu. Itu udah kayak definitely gak mungkin kerjaan retail. Gak mungkin, definitely 100% ya. Karena lu bayangin imagine berapa baik liquidity harus ke push ke situ. Itu gak mungkin kerjaan retail. Apalagi sampe over 1 billion. Itu udah definitely, itu menurut gue 100 juta ke atas udah pasti visi lah. Venture capital atau memang ada angel gede atau ada whales, giant whales yang kayak injek untuk gitu-gitulah gitu. Nah, kita kan bisa lihat ya. Maksudnya di Sunpam sendiri udah ada beberapa memes yang exceed 10 mils gitu loh. Which is menurut gue kalau udah exceed 10 mils ya, itu udah bukan angka retail. Betul. Itu udah angka either visi, whale atau ya ada market maker yang memang nge-orchestrated itu semua gitu. Nah, contoh nih ya gue sebut tiker dikit gak apa-apa ya kayak Sundok, Suncat gitu. Gue denger-denger rumor katanya dua ini emang back by JS ya kan. Udah gitu juga Sun Wukong yang dipake di PP-nya. Betul. Profit picture-nya. Terus ada lagi yang gue tau katanya ini ya, Vovar. Ya, Vovar. Bener ya? Ya, back by maksudnya gini, 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 gini. Ini not financial advice ya, gue cuma nanya nih, kita cuma ngobrol nih ya. Jadi gini, kalau misalkan yang Sundok, Suncat sama Vovar, Vovar pertama. Oh, oh iya dia duluan ya. Jadi waktu itu gue gak bisa bilang 100% lah ya, susah lah ya. Cuman maksudnya gini, tiga token pertama yang muncul. Oh iya? Dan, emang iya ya? Emang itu yang pertama ya? Dan, dan waktu itu dibikin space-nya sama HTX. Oh, HTX? Oh, Huobi. Oke, oke. Kalau misalkan ada Twitter-nya itu namanya HTX. HTX ya? HTX down. Gue kira-kira Stax anjir. Oh bukan, HTX ya gitu. HTX ya, Huobi. Nah itu dibikin lah. EME-nya. Which is, waktu pertama kali itu Justin Sun-nya ikutan. Wah anjir. Dia speaking gak di situ? Speaking. Wah anjir. Gue beritahu di. Speaking bro. Waktu itu kayak lho gak salah. Ikutan? Enggak. Eh waktu itu gue ikutan as a listener. Oke. Waktu itu. Sebelum. Eh takal berapa, Baiduwe? Kayaknya gue ada post deh. Kayaknya gue ada post. Nanti coba gue cek di Twitter ya. Takal berapa, Baiduwe? Sekitar 17-18 ya? Agus. Iya, segituan lah. Baru. Pokoknya baru-baru launch. Baru. Kayaknya gue ada post. Kayaknya. Kayaknya nanti coba ya. Anjir dijen-djen parah-parah-parah. Terus, terus? Oh, gue ada kirim. Yang dengerin tuh satu setengah juta. Hah? Waktu itu gue ada kirim. Gak. Boleh liat gak? Boleh dong. Boleh dong. Ini santai banget. By the way, space-nya in Mandarin or English? Mostly Mandarin, but bilingual waktu itu. Karena waktu itu ya, kalau misalkan lo denger yang ngomong itu. Sandok, Sunket, itu kayak bule lah. English native. Oh iya? Ya, makanya waktu itu gue sempet bilang gak malu. Waktu itu gue ada share ke ini nih. Ke bro Lawrence. Oh Lawrence ini, Noby. Iya nih. Kapan tuh? Sangat berapa? Play Recording. Oh 20 Agustus. 20 Agustus ya? Oh iya, 20 Agustus. Yang itu yang sejuta kan? Iya, 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 iya. Sebelum. Ya itu. Emang segituan ya? Baratnya pas lagi hype-hype. Segituan, itu lagi hype-hype-nya. Iya, iya, iya. Gue ape ini tuh 19 subuh anjir. Di ekosistem Tron. Iya, 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 iya. Nah itu waktu itu tuh udah. Ya maksud gue bro, maksud gue. Lu, the owner itself langsung. Iya, anjir. Iya kan? Gokil sih. Gue juga ada grupnya tuh sama Sandok, Sun Lion, Sun Cat. Sun Lion? Sun Lion, ada baru lagi. Ada-ada Sun Lion. Baru. Baru. Baru, aneh-aneh dah pokoknya ya. Cuman gini ya. Semua daripada Sun lah ya. Namanya tuh aneh-aneh. Karena dia ngeret ngeret itu The Sun gitu ya. Jadi gini, jadi gini. Kenapa mereka namanya Sun? Iya kan? Karena balik lagi, mereka tuh pengen get the attention of Justin Sun. Sebenernya simple itu aja. Sebenernya simple itu aja. Nah, Justin Sun mau support mereka atau enggak. Gue bilangnya support ya. Gue bilangnya support ya. Mereka mau support atau enggak. Baik lagi, mereka memenuhi egonya si Justin itu sendiri enggak. Paham ya? Iya, gue ngerti lah logiknya lah. Paham ya? Karena dia kan narsis kan. Seolah-olah kayak semuanya ada Justin Sun-nya gitu. Iya, makanya nih orang-orang lagi pada berlomba. Gimana caranya gue mendapatkan hatinya dia? Karena balik lagi. Kalau si Sandok, Sun Cat, si Vovar ini kan salah satu pertama believers-nya dia lah. Iya, iya, iya. Iya kan? Anggepannya yang gue holder strong dari gini-gini lalala. Udah dari beberapa tahun yang lalu. Sekarang gue seneng banget udah bg-ggini. Nah, itu kan dia kayak, ya kita balik lagi punya hubungan personal sama dia atau enggak ya. Gue enggak tahu, enggak deket-deket banget, Bos. Eh, sama ada satu lagi kalau enggak salah, Biao Ching. Itu bener gak? Biao. Kalau Biao itu sebenarnya kan dari gini. Kalau misalkan lu yang, lu tahu kayak emoji-emoji di WhatsApp. Iya, emoji. Nah, Biao itu datangnya dari situ. Biao itu datangnya dari si emoji. Bener, bener. Nah, ini kan sering dipakai kayak budayanya China. Itu keanggapannya PP-nya yang di Nine Gags. Yes. It's a Biao di China. Udah, sesimpel itu aja. Bener, bener. Sesimpel itu aja sebenarnya. Gue pernah research itu, bener, bener. Karena gue dulu di kantor pas gue di China tuh, Anak-anak kantor juga pake ini, si Biao Ching ini. Oh, emoji-nya itu. Iya, dan emoji is a Biao Ching. Gitu loh. Sesimpel itu aja. Maksudnya? Jadi emoji bahasa Chinanya tuh Biao Ching. Oh gitu? Iya. Oh serius? Iya, serius. Oh gitu. Jadi, simple itu aja. Dan itu jadi kayak, apa ya? Narasi baru kan? Yang pertama ngeluarin itu kan seinget gue ya, itu BSC. Iya. Seinget gue. Iya, iya, iya. Seinget gue itu juga pernah, kita kenal sama devnya. Bukan kenal lah maksudnya, ada koneksi dengan devnya. Gak kenal, kenal. Kurang alfa apa nih orang kenal segala macam dev. Bukan, bukan. Karena gini. Bukannya Solana ya, Biao Ching pertama ya? Pertama BSC kalau bisa cik. Jadi gini, pokoknya yang narasinya China, itu biasa pertama munculnya tuh di BSC. Kayak Long, ya kan waktu itu. Tahun 2023 itu narasinya adalah Long. Kenapa? Sesimpel, tahun ini adalah tahun Shionaga. Long itu apa? Ada. Jadi ada BSC di China, ada meme BSC. Namanya Long dulu. L-O-N-G? L-O-N-G. Artinya? Naga. Oh. Itu karena Shionaga tahun ini. Dan itu waktu itu sempat ngepam gila. Oh gitu. Sesimpel gitu aja bro. Memang mereka aneh-aneh sih. Cuman waktu itu juga tembus 100 milion cap juga sih. Tuh kan? Waktu itu ya sekarang udah beda. Gak mungkin retail anjir. Sekarang lu cari nih. Kalau gak salah juga udah ada narasi Shio Uler. Itu aneh banget. Karena tahun depan tuh Shio Uler bro. Serius? Sumpah. Ini alfa banget nih. Alfa banget. Narasi Shio Uler. Narasi Shio Uler. Coba lu cari deh. Di beberapa chain itu udah ada. Kemarin bahkan gue liat di Solana tuh udah ada. Oh iya? Iya. Narasi Shio Uler. Lu cari deh. Sumpah. Tapi selalu penggeraknya Chinese dev sih ya? Iya kalau gini. Kalau gue adalah kacamata gue. Kacamata market gue adalah Chinese market. Iya bener. Karena memang pertama produk gue dibikin di. Untuk mereka. Iya. Gitu loh untuk mereka. Sesimpel. Alasannya sesimpel itu aja sebenernya. Jadi kita tau. Mereka tuh lagi main apa. Iya kan? Mereka lagi main apa. Gitu. Nah. Di satu sisi juga. Kenapa Chinese market itu menarik? Karena. Rotasinya tuh cepet banget loh. Yang kalau kita bilangnya mainnya kasar lah. Anggapannya gitu ya. Kasar. Iya kan. Menjudi mereka. Iya lu tau lah. Karena itu mereka punya. Gambling mindset ya. Bener. Kalau gue sih. Kalau gue tuh ngeliatnya gini nih. Chinese market tuh adalah orang. Yang suka main judi. But with blockchain knowledge. Gitu loh. I see. I see. Sesimpel itu aja. Mereka. Mereka. Mereka suka gamble. Tapi. Mereka ditambahin pengetahuan tentang. Oh. Nah ini kenapa memes rame. Ya 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 ya. Gitu loh. Bener 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 bener. Ya gitu. Sesimpel itu aja kalau gue ngeliatnya. Seru sih. Tapi emang bener sih. Karena pada dasarnya ya. Gue sama menganggap. Yang bisa menuhin liquidity itu. Ya. Cuman gamblers gitu. Betul. Dijens atau gamblers gitu. Karena kalau orang yang terlalu konservatif. Cara tesis investmentnya. Ya gak works juga. Yang kayak gini-gini gitu. Ngerti kan. Tapi memang ini pada akhirnya ya jadi real pvp lah ya. Oh iya dong. Gitu. Untungnya lu ruginya 5 orang kayak gue gitu loh. Ngerti kan. Tapi itu jadi untungnya lu kayak gitu. Tapi ya memang. Ya as long as you understand the game. You okay with the game ya. Silahkan lah go ahead lah. Itu paling fun lah. Ya pasti ada orang yang okay with the game lah. Gitu loh. Bener bener. Lu bayangin gini nih. Gamble itu kan udah menjadi industri yang sebenernya lama kan. Dan lu liat lah. Lu gak usah jauh-jauh deh liat ke Amerika Vegas gitu. Lu liat aja Macau sama MBS sama. Masah jauh-jauh Indo juga. Oh iya. Gak ada gak ada. Judol ke apaan gitu. Nah ya. Maksudnya itu juga kan. Emang orang seneng. Iya kan. Bener. Nah. Itu yang gak. Maksudnya tuh yang keliatan bro lu bisa liat effort. Mereka bikin bangunannya segala macem. Bener. Bikin areanya segede gitu. Oh oh oh. Lu pindahin semua ke Uncimu. Hmm. Iya kan. With the transparency of course ya. Exactly. Iya kan. Exactly. Iya kan. Exactly. Nah. Lu bayangin aja berapa banyak liquidity yang muter disitu. Bener. Bener. Dan ini belum semua pemain masuk loh. Bener. Bener. Belum. Iya kan. Belum-belum. Belum mess lah. Belum. Belum bro. Lu kalau. Anggepannya nih. Sorry. Kalau misalkan kayak di judul-judul sini berapa sih itu top apa goceng ya. Gue gak tau. Gue gak tau jujul. Lu maksudnya. Belum pernah gue. Iya mungkin segitulah ya. Bisa sekecil itu ya. Gimana kalau yang pemain gede. Yang mereka punya likuiditas lebih besar. Bener. Jadi. Gila. Kita. Kalau gue sama tim gue tuh selalu nganggepnya ini. Itu adalah. Ya online kasinos aja. Yes. Yes. Sesimpel itu aja. Gitu loh. Dan orang pada suka di dalam. Dan ini sekarang. Apa. Ya lu bayangin lah bikin. Start up gitu kan. Pampan. Aneh-aneh. Bahkan mereka. Maybe bootstrap ya. Kita gak ada yang tau. Gue jujur gue gak tau. Gue cuma waktu itu. Sempet kontakkan. Tim gue kontakkan. Sama Pampan. Pampan. Integrate API nya. Udah kelar. Mereka tuh se-anon itu. Se-anon itu memang. Gue cuma tau kantornya di London. Iya kan. Iya. Iya kan. Iya tapi kita gak tau berapa orang kan bro. Bener gak tau berapa orang. Gue cuma tau kantornya si Pampan tuh di London. Cuma ada dua karyawannya gue tau ya. Kan si Alon itu sama si Stack Overflow. Yang waktu itu ngehack ya kan. Dan akhirnya dia yang kayak dia keluar dari Pampan sakit hati. Dan dia ngehack waktu itu udah ngebocorin kan. Sisanya udah gak tau lah. Super-super enon lah. Itu katanya ditangkep kan orangnya kan. Terus kan mereka juga hire yang baru kan. Yang orang dari bekas SEC tuh siapa gue lupa namanya. Ada dari jadi CMO nya mereka. Tapi gue setuju sama lu. Nih ya. Gue jarang share ini. Ini cuman gue share ke beberapa temen-temen tertentu lah. Karena buat gue yang apa ya. Ini tuh bukan konsumsi publik gitu. Oh iya. Tapi gue pernah share sama lu kan. Terakhir kita pas ngobrol di Bali. Pas kita lagi semeja ngobrol sama Zach juga. Ya kan. Gue bilang. Haya sekalau misalnya. Fokus lu adalah gains. Fokus lu adalah profit. Return on Investment. Menurut gue dua area yang lu perlu liat tuh cuman dua. Karena gains paling besar probably akan ada di sektor ini. Yaitu memes sama gambling. Betul. Gains paling besar ya. Gains paling besar ya. Gains ya. Bukan gue bilang yang lainnya gue bearish. No no no. Tapi gue bicara real gains. Ya. Profit paling gede. Gue consider akan ada memes and gamblefy gitu. Setuju. Karena gak tau ya. Gue bener-bener fascinate banget. Gue jujur bukan gambler. Gue bukan dalam arti gue gak pernah main judol. Apa gitu. Gak pernah gue sama sekali. Tapi kayak. Gue tau market ini tuh super 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 gede banget. Gede. Apa ya. Jauh lebih gede dari yang kalian bisa bayangin. Percayalah. Dan udah gitu. Idea of making it. Lu bisa using crypto. It's a decentralized platform. Semua orang bisa jadi LP nya. Itu super super gila. Menurut gue. Dan kayak. Gue truly bullish dengan ideanya gitu. Dan. Lu bisa liat lah. Behaviornya itu udah kebentuk gitu. Betul. Menurut gue gambler sama memes tuh punya kayak behavior yang sama. DJ Nipsham yang sama gitu loh. Mereka kayak berani gede. Maksudnya gini. Mereka. Oke dengan exposure risk yang sangat-sangat tinggi gitu. Which is mereka itu bisa hidupin ekosistem gila-gilaan. Setuju. Tapi seru lah. Seru lah. Setuju. Nah coba deh. Gue move forward ya. Ini kan tadi kita udah ngomongin Tron. Tron kayaknya bakal masih. Probably masih sustain. Masih. Dan ini gue mau ajak. Lu bahas satu narasi lagi yang menurut gue lagi kayak. Kayak lagi slowly cook lah. Apa nih. Gue yakin lu udah tau lah. Apa nih. Coba-coba spill-spill. Jadi gini. Ini. Kita ngomongin BSC lah sekarang. Boleh. Boleh. Kan. Rumornya sih. hearsay-nya. CZ ini udah jadi home arrest sekarang gak? Ya. Udah lepas dari penjara. Udah lepas. Betul. Dan by the way ini. Gue bisa confirm katanya ini bener. Ya. Pas kemarin di Bali. Ke acara TKO. Ya. Yang ke acara toko Crypto Binance House. Gue tanya Pak Karyawan Binance. Eh. Bener gak? Katanya Binance udah keluar dari. Eh. CZ udah lepas. Keluar dari penjara. Bener. Bener. Udah jadi home arrest sekarang gitu. Nanti official release-nya mungkin akhir September. Menurut gue. Ketika nanti CZ rilis nih. Official release ya. Gue gak tau ya. Gue cukup yakin ya. Karena attention di CZ kan gede banget ya. Betul. Gue consider memes itu kan game of attention ya. Yes. Attention di CZ kan gede banget. Once dia udah bener-bener ada statement dia fully released. Gue consider tuh kayak semua mass media crypto. Pasti. Di seluruh dunia. Itu akan penuh dengan mukanya dia. Semua KL akan ngomongin dia. Akan konten mengenai CZ. And then. Attention in BSC akan tiba-tiba jadi gede lagi. Setuju. What do you think? Nah. Gini. Ya lu liat aja deh. Lu liat aja dari tiker. Lu ketik namanya CZ. Itu udah aneh-aneh bro. Dari CZ lah. CZ 4 lah. Segala macem lah. Jadi. Mereka ini. The Meme Builders. Ini tuh udah pada nungguin narasi ini sebenernya. Dari bulan lalu. Bener. Dari bulan lalu gue udah cium. Dari bulan lalu. Bener. Gitu loh. Dari bulan lalu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena. Ini. Kemarin itu kan kita sempat ada meeting sama. BNB Chain lah ya. Anggapannya gitu. Dan mereka. Ini alfa lagi nih kayaknya. Dan asal lu tau. Mereka itu tuh waktu itu. Anggapannya nanya lah. Sama pihak. Dev kita. Ini nih bakal. Kita mau naikin. Mau hidupin. Memesnya BNB Chain lagi. Oke. Anggapannya gitu kan. Oke. Iya kan. Mau hidupin. Memesnya BNB Chain lagi. Oke. Tapi. Di satu sisi mereka tuh. Tidak bisa fully official. Like a Justin Sun gitu loh. Karena. Beda. 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 Cara mainnya beda. Mereka ini adalah. Company sih ya. Yes. Yang udah terstruktur. Dan mereka sangat diawasi sama. US government. Yes. Gak bisa. Tapi mereka pengen bikin ekosistemnya jalan doang. Gak gak? Makanya mereka menggaet. Collab. Collab. Anggapannya kayak youtuber anjir. Collab. Sama. The other. Launchpad. Yes. If you know. Ya kan. Tau. Dan ini sekarang juga lagi jalan. Gitu. Kalau ada yang tau. Gitu. Dan mereka lagi bikin. Sebuah narasi pembuatan memes lah. Bener. Anggapannya. Kalau lu misalkan cek BNB Chain nih. Mereka lagi ada event nih. Lagi ada event. Apa tuh? Sama 4 memes. Oh 4 memes. Sama 4 memes. Sama flap. Flap. Berf. Sama ini. 4 lah. Ada 4 launchpad yang mereka gaet. Ya kan. Ini lagi bikin nih. Lagi lomba-lomba bikin memes. Di BNB Chain nih. Gitu. Ya balik lagi. Kenapa mereka mau melakukan itu. Karena mereka sudah lihat contohnya. Launchpad. Di Solana. Ya kan. Di Tron. Boom. Ini. Mereka. Ya menurut gue ini lumayan pinter sih. Mereka akan memanfaatkan narasi Sizi keluar ini. Untuk. Building the. Hype again. Hype again. Bener. Dapetin atensinya lagi. Betul. Mendapatkan atensinya lagi. Dengan. Seperti yang lu bilang tadi. Sizi mau keluar nih. Gitu loh. Dan mereka udah. Udah rencanain. Gitu ya. Balik lagi. Kalau misalkan mereka sudah integrate. Gak di hari itu. Mereka integrate dong bro. Iya kan. As simple as that aja. Lu pikirnya kayak begitu. Gak mungkin lu. Eh gue pengen integrate dong. Ini gak mungkin. Di hari itu ngomonginnya. Pasti udah sebelum-sebelumnya. Gitu. Dan ini yang adalah. Dan. Bener. Prediksi lu bener. Mereka mau riding. Riding. This hype. Dan. Dan. Ini sekali lagi prediksi gue ya. Prediksi gue ya. Ketika ini terjadi. Ini akan sangat-sangat gede. Karena liquidity in BNB itu gede banget. Iya. Gede. Iya gue sih berharapnya begitu ya. Anjir. Gue sih berharapnya gitu. Kenapa? Karena. Lu udah banyak ya. Ya berharapnya gitu. Supaya rame lah. Gopannya gitu. Salah satunya beli juga. Apa ticernya? Aduh. Ya tapi. Gue consider gini. Karena kan. Top 3 itu kan selalu. Ethereum, Solana, BNB. BSC kan. Selalu 3 itu. Top 3 by TVL ya. Selalu top 3 itu doang gitu loh. Ya jadi kayak. Gue consider bayangin kayak. Lu bayangin ketika chain yang sudah sebesar itu TVLnya. Dan dia start creating memes. Ya I think bahkan hype-nya akan lebih besar gitu. Dibandingkan bahkan Tron gitu loh. Karena actual liquidity yang udah ada di dalamnya tuh gede banget. Betul, betul, betul. Sekalinya rotating ke memesnya. Like 0 point sekian persen aja tuh berapa banyak inflownya gitu. Bener, bener. Jadi kayak makanya kayak. Gue udah dari. Wah gue inget pas gue lagi di Taiwan lah itu. Lagi di Taiwan gue lagi sambil nge-DJ malem-malem di hotel. Gue langsung kayak. Gue nge-DJ ada beberapa yang di-flap waktu itu. Gue beli lumayan banyak lah. Tiba-tiba ada satu yang udah 10X gitu loh. Iya. Pas dia udah bonding curve kan ke pancake swap. Tiba-tiba udah 10X gitu. Kayak Sun Cat. Gue AP pas 100M kan waktu itu. Eh Sun Cat, sorry. Cat. Yang S itu loh. Simon Cat. Simon Cat. Simon Cat. Lu app dari berapa? 100, 100 million kan? Oh iya? Nah sekarang kan 200. Oh sekarang 170-an. 170-an. Tapi waktu itu sempet hit 200 kan. Sempet 200. Terus nganggetin juga tuh bro. Nah lu bayangin. Memes baru keluar bro. 100 juta. 200 juta. Goblok banget. Goblok kan? Goblok lah. Nah makanya balik lagi. Goblok banget itu. Iya kan? Itu kerjaan EMM sih. Iya pasti lah. Cuman maksudnya. Maksudnya balik lagi. Gini. Yang. Ya kayak gue bilang tadi ya. Orang tertariknya tuh apa sih? Misalkan kayak gini. Volume. Bener. Bener. Iya kan? Volume gila. Pasti kan FOMO. Anjir 200. Memes. 200 milion EMCAP. Waktu itu. Sekarang udah turun. Tapi tetap aja. Maksudnya considerably stabil gitu loh. Ngerti kan? Gue berpikir untuk ape itu. Sumpah. Oke. Karena maksudnya. Lu bisa mencium dengan jelas itu. Iya. Visi. Visi mim banget gitu. Iya lah. Gak mungkin retail lah bro. Gak mungkin. Kiba-kiba jebret launching. Anjir lah. Gue. Setuju. Ngeliatnya udah 200 juta. Goblok banget. Apaan sih ini? Goblok. Itu gue akuin. Definitely not retail lah. Gue akuin bodoh sih itu. Bodo sih itu. Cuman ya balik-balik gak tau itu siapa yang main di belakang segala macem. Tapi buat gue itu make sense gitu. Kenapa? Karena ya memang liquidity BNB itu gede. Ada salah satu atau sekian MM atau Visi aja yang kayak mau rotate chip in sedikit aja tuh udah. Betul. Udah gede. Bener. Lu juga lagi mengawasi naras itu ya? Iya. The next rotation possible di BSC ya? BSC. Gue menurut gue. Lu ada satu kurama Sisi juga gak? Gak. Anjir kalau ada sih. GG sih. GG sih. Gak sih. Atau beri carteng. Aduh. Belum. 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 Belum main memes kayaknya mereka. Ya balik lagi kan kalau BSC kan sebenarnya fungsional juga kan. Benar. Sebenarnya. Jadi BSC tuh kenapa? Kayak lu bilang tadi DVLnya gede banget. Karena mereka tuh memang dipake. Guna pertamanya BSC itu adalah supaya transaksi antar BSC tuh murah. Karena dia sebenarnya cuma mau pecahin masalah. Ethereum mahal guys. Sebenarnya itu aja gitu loh. Cuma jadi aneh-aneh sekarang jadi meme. Sebenarnya tuh pertama gitu. Jadi misalkan kayak waktu itu gue kerja di kantor di Indo. Mereka mau transfer duit ke China atau US. Sebaliknya. Itu paling enak kan pake BSC sebenarnya bro. Paling enak gitu. Karena kenapa? Back by Binance. Ya kan? Benar. Aman. Terus GSVnya juga murah. Lu mau transfer berapapun 4.500. Benar. Goceng lah. Goceng. Begitu loh. Sebenarnya masalah yang pertama yang mereka pengen solve adalah ini. Cuma jadi aneh-aneh sekarang. Ya itu lucu. Memang. Itu lucu gitu loh. Cuma ya begitu. Eh tapi gini nih. Gue penasaran nih. Lu kan kerja di AVE. Lu kerja di Dex Aggregator. Dan maksudnya gue consider AVE itu target marketnya tuh jelas banget. Yang pertama adalah market Cina kan. Yang pertama adalah market Cina itu super gede menurut gue. Ditinya gede banget disitu bener banyak. Banyak orang yang demen gambling. Tapi mereka dengan blockchain knowledge yang sangat oke menurut gue. Berarti gini. Pertanyaan gue. Lu dapet ini dong. Back alpha dong. Lu dapet banyak calling-callingan dong. Kan karena gue ngebayangin gini. Let's say nih. Gue tau salah satu fitur di AVE itu kan berarti misalnya ada. Gue punya memes nih. Gue mau memes gue itu masuk ke trending di AVE gitu kan. Betul. Ya kan itu kan emang itu kan platform kalian menyediakan service seperti itu toh. Betul. Which is lu kan tau nih sebetulnya di awal-awal gitu. Betul. Ini orang lagi mau keluarin budget marketing. Betul. Iya kan. Which is ini orang bakal ini kayaknya bakal dipump nih. Bakal di rate nih sama KOL. Bener. Apa gitu ya gitu. Bener. Nah pertanyaan gue. Lu dengan posisi yang sangat unik seperti itu. Lu make huge money dong di memes. Betul. Maksudnya gini. Maksudnya gini. Maksudnya gini. Gua pernah make huge money di memes. Tapi gua juga pernah loss. Oke. Gitu. Jadi gini. Zaman-zamannya BSC lagi rame tuh. Gua melakukan apa yang lu bilang tadi. Gua tau. Oh berarti kalo misalkan orang mau trending. Gua tau nih. Lu tau duluan. Iya dong. Bangke lu. Karena betul pemikirannya Andreas tuh pinter. Karena kenapa. Karena gini. Kalo misalkan. Misalkan. Gua. Let's say gua meme dev lah ya. Gua meme dev. Terus gua pengen taro. Jadi. Kalian tuh mesti tau urutan mereka kan akan bikin token. Ya kan. Abis bikin token. Mereka akan listing di dex. Aggregator. Contohnya kayak gua. Dex cleaner segala macem. La 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 la. Dan itu biasanya bayar. Ya kan. Bayar. Tandanya kenapa. Tandanya apa. Tandanya mereka punya liquidity. Tandanya mereka punya modal. Punya modal. Simple. Bener. Simple. Tandanya lu simple aja. Gak kayak gitu. Bener. Udah. Abis gitu. Kalo misalkan mereka mau the more services. Kayak trending. Banner segala macem. La la la. Ads gitu kan. Tandanya apa. Mereka punya more liquidity. Bener. Ya enggak. Atau mereka reach targetnya mereka. Bener. Jadi mereka punya more marketing budget. Iya kan. Ya simple itu aja. Iya. Nah di saat itulah. Biasanya mereka akan buang budget marketingnya. Bener. Ditambah mereka juga pasti akan jagain chartnya. Kalo yang bener. Kalo yang lama gitu. Tapi pas pengalaman gua adalah. Gak semua waktu mereka ingin melakukan itu. Karena balik lagi. Dulu bisa. Sekarang mereka udah tau. Oh kalo misalkan kayak gini. Orang-orang tuh sudah menantikan gitu loh. Bisa dihantem juga. Gua pernah kena hantem juga. Bahkan gua dulu pernah kena honeypot bro. Gitu. Jadi bahkan. Itu tidak bisa menjamin. Tapi. Lu dapet alpha. Dapet lah. Dapet alpha lah. Anjir. Lu tuh gimana ya gue bilang ya. Lu tuh berada di posisi yang kayak. Jauh-jauh lebih advantage. Dibanding mungkin 99% memes trader gitu. Gimana ya gue bilang ya. Kayak lu tuh seolah-olah lu tuh lu mau nanam apa ya. Nanam beras tapi lu di Indonesia gitu loh. Lu mau nanam padi tapi lu di Indonesia. Yang itu. Yang itu. Yang itu keuntungan yang besar. Ketimbang lu yang di Afrika gitu loh. Ngerti kan. Maksudnya belum tentu tumbuh gitu. Karena kering tanahnya gitu. Lu udah punya keuntungan geografis gitu. Yang itu menurut gue lu udah punya. Karena lu. Ada di perusahaan yang memang nge-listingin memes gitu loh. Ngerti kan maksud gue. Tujuh. Nah. Lu gak tertarik bikin premium group gitu. Waduh enggak lah gila. Enggak lah. Eh anjir maksudnya posisi lu kan basah banget men gitu loh. Untuk lu bikin kayak gituan kayak. Orang tuh bisa consider call lu tuh legit gitu. Iya bahkan kalau gue bahkan di rules di kantor gue tuh. Kita tidak boleh bikin calls. Oh. Ada ya. Group official kita tuh tidak boleh. Oh. Tidak boleh. Ethicsnya ada ya kayak gitu. Ethicsnya ada. Makanya kenapa? Karena kita tau lah. Gak semua meme dev itu. Mereka pengen building the product. Bener. Mereka cuma mau ngambil duit. Iya. Mereka tuh cuma pengen apa ya namanya ya. Ya pengen cari liquidity dari kalian aja. Sesimpel itu aja. Simpelnya mindahin USDT kalian ke kantong mereka gitu. Betul. Iya kan. Betul sesimpel itu. You cannot make money. Lu cuma bisa mindahin. Betul. Tapi balik lagi. Lu tau infonya yes. Bener gitu loh. Tapi pertanyaan pentingnya disaat lu masuk itu. One million dollar questionnaire. Lu kapan exit? Itu diader kan. Karena waktu itu gue juga pernah masuk nih bro. Gue exit kecepetan. Eh si anjing listing CMC. Anjir. Lu tandanya kalau udah listing CMC. Boleh banget kan gede banget bro. Iya. Iya kan. Berapa duit sih listing CMC? Kalau di gue 6 ribu. Oh. Karena lu udah agregat. Ini lu ada charge lagi lagi. Tapi kalau aslinya direct? Aslinya tuh mungkin sekitar lima ribuan lah. Oh. Lima ribuan lah. Aisy. Sekitar segitu. Ada sih gue kenalan orang CMC. Waktu itu lu juga gue. Oh iya. Itu juga bisa kalau listing sama dia. Tapi balik lagi. Kalau misalkan yang udah sampai CMC. Tandanya. Capnya tuh udah tinggi lagi tuh. Nah gini. Durunutannya biasa gini nih. Dari. Dari mereka launch. Mereka. Apa. Kasih ke Dex. Agregator. Contohnya kayak Dex Screener segala macem. Kayak gue. Abis gitu mereka naik lagi CMC. Abis gitu. CX. CX. Iya ya ya. Gitu. Biasanya kalau runutan MIM tuh. Yang berhasil. Anggepannya segala macem. Yang volumenya gede. Volumenya gede banget. Yaudah keraja terakhir Binance. Keraja terakhir. Biasanya kayak gitu bro. Benar benar. Urutannya tuh kayak begitu. Itu tandanya tuh yang udah. Capnya udah. Udah gede lah. GG lah. Atau memang mungkin. Founder. Founding teamnya. Punya direct connection lah. Iya gitu. Lihat kan. Kalau gak gak bisa. Nah. Nih nih. Gue mau nanya sama lu nih. Ini nih buat mungkin. Ini million dollar question lah ya. Gue consider ya. Ini pertanyaan yang semua gue yakin lu. Semua tuh pengen tau dan penasaran gitu. Yaitu. What's the apa ya. Secret sauce gitu. Ngerti ya maksud gue. How to find the right memes. Gitu. Gimana caranya menemukan MIM coin yang tepat gitu. Gue gini. Gue mau tau angle lu sebagai orang yang kerja disitu. Oke. Jangan ngomong call-an ya. Iya. Ngerti ya maksudnya. Tujuh. Gitu. Lu jangan ngomong. Oh ini gara-gara nih gue denger dari dia. Dia mau listing di gue gitu. Oh. Jadi dia ada budget gitu. Nah di luar itu gitu. Pertanyaan gue. Itu kan lu punya emang advantage tertentu lah. Yang mana. Lu gue gak bisa dapet. Iya. Gue gak di posisi lu gitu. Tapi kalau misalnya lu coba. Misalnya lu keluar nih dari company lu. Dan lu berlaku seperti selayakan retail gitu. Nah. Lu secret sauce lu apa? Oke. Untuk memes. Kalau gue liat memes ya. Iya. Ini ya. Ada beberapa. Ada beberapa tips and trick. Yang sebenarnya gue liat tuh dari dulu. Satu adalah. Misalkan nih. Lu beneran kenal sama devnya. Itu satu. Iya. Itu satu. Iya kan. Kedua. Lu liat. Memes ini. Pernah buat. Berapa orang jadi kaya. Generalnya nih siapa. Oke. Contoh. Gue kasih contoh adalah. PP. PP tuh generalnya tuh gila-gila pak. Itu generalnya. Kalau lu kenal. The early PP. Eh per gitu lah ya. Itu GG bro. Bahkan kemarin di Bali tuh mereka sampe bikin PP exhibition. Iya lu. Lu ikut. Ikut. Sempet liat doang. Mereka tuh bikin art museum gitu lah. Iya. PP exhibition. Exhibition. Itu tuh. Lu bayangin ya. Itu tuh seloyal itu. Mereka. Karena kenapa? Karena mereka dapet duit banyak lah. Benar. Nah orang-orang seperti inilah. Memes-memes seperti inilah yang kita mesti cari generalnya. Benar. Iya kan. Setuju ya. Setuju ya. Kenapa? Karena mereka punya cukup liquidity untuk menggerakkan market memes. Benar. Market memes. Ya. Itu satu. Kedua adalah narasi. Narasi. Yang gue bilang tadi. Contoh. CZ keluar. Itu tuh udah dari sebulan lalu positifnya kan. Benar. Bahkan kalau misalkan orang dalam. BSC nya mungkin. Itu mungkin udah lebih lama lagi. Nah ini adalah orang-orang yang sudah bisa. Dan. Sudah bisa prediksi. Dan ini. Tickernya tuh gak cuma satu bro. Tickernya tuh gak cuma satu bro. Noisy banget pasti itu. Iya kan. Ada free CZ. CZ Force. Segala macem lah. Bang banget. Gila banget. Iya kan. Kayak kemarin. Kayak kemarin nih. Si Durov ketangkep. Itu memesnya udah banyak bro. Banyak. Nah. Balik lagi kalau menurut gue. Paling enak memes. Itu adalah. Speed. Main speed. Jadi. Lu ape. Berapa lama lu keluar. Kalau gue. Kalau gue ya. Lu ape lu keluar. Lu ape lu keluar. Kalau gue gitu. Lu selalu keluar full exit semua. Keluar 100%. Balik lagi. Oke. Balik lagi. Lu misalkan nih. Gini. Gini gini gini. Kalau misalkan memes. Sesimpel adalah lu liat. Paling enak. Lu liat grupnya. Nih. Nabinya kuat gak? Anggepannya. Kalau lu bilangnya kan nabinya. Ini nabinya kuat. Kalau gue bilangnya itu general. Generalnya kuat gak nih? Siapa? The man behindnya itu siapa? Kalau lu bisa dapet info itu. Boleh. Lu tahan. Tapi kalau lu gak dapet info itu. Lu exit aja udah. Atau lu kalau misalkan sayang. Lu balik lagi. Tipe orang ya. Kayak misalkan ada yang. Sayang lah kalau gue exit. Ya umur back aja. Sesimpel as that. Gitu loh. Kalau lu. Lu cuan ya. Itu kalau cuan ya. Iya. Kalau kan kan rampu udah. Iya kalau cuan kan. Ya moon back aja udah selesai gitu. Lu sekarang gampang. Lu pakai bot. Udah lu set. 100%. Lu tinggal auto exit loh. Bener. Auto exit. Sesimpel itu. Kalau misalkan. Makanya lu manfaatin tools itu sebenernya. Lu. Jadi kalau memes itu. Sebenernya kalau gue. Kalau gue. Quantity sih bro. Kalau gue. Jadi lu speed. Lu tembak. Banyak. Lu siapin peluru. Nih lu siapin budget lu nih. Misalkan. 10 ribu dollar gitu kan. Lu bagi nih. Bam. Berapa. Ke berapa memes. Udah abis gitu udah. Lari terang aja. Terus nanti misalkan ada narasi baru. Atau kejadian baru. Kayak kemarin. Free Povel kan. Free Durov. Bahkan. Lu. Lu lihat kemarin. Ada Free Povel. Ada Free Durov. Itu dua-duanya ada memes ya bro. Dua-duanya. Dan bukan di ton. Yang lucunya kan itu kan. Goblok iya ya. Itu kan goblok kan. Goblok. Goblok tuh goblok banget. Iya kan. Nah maksud gue nih. Yang gini-gini ini lucu nih. Tapi kalau gue. Gue tuh lebih ke speed dan quantity. Jadi lu app. Lu set. Lu app. Lu pake. Ya contoh lu mau pake bot apapun terserah lah gitu. Lu mau pake bot. Bam. Lu app. Bam. Set. 100%. Misalkan lu mau exit semua atau enggak. Udah. Udah liat itin aja. Lu mau exit cuma 50%. Silahkan. Mau exit semua silahkan. Itu abis gitu udah. Lu cari lagi. Lu jangan. Kalau gue. Kalau gue ya. Kalau gue. Gue tuh tidak akan terikat gitu loh. Gue gak akan terikat. Dengan memes. Dengan memes. Kecuali bener-bener yang narasinya lu yakin. Kecuali. Kecuali. Tapi kalau misalkan yang kayak lucu-lucu. Cat. Dog. CZ. Fridor. Gini-gini segala macem. Itu kan kalau beritanya. Udah gak trending Twitter lagi. Udah lewat bro. Udah lewat. Udah lewat bro. Lewat. Secepat itu. Secepat itu. Makanya speed and quantity. Menurut gue. Jadi lu sediain lu main misalkan di. Misalkan yang lagi hype sekarang di Tron. Abis itu di BSC. Nanti kalau hype ini pasti puter kok. Gue yakin hype ini tuh pasti puter. Benar-benar. Ya kan. Nanti either ke Solana lagi. Atau ke Tone event. Atau event ke Tone gitu kan. Atau nanti akan ada memes baru lagi dimanapun. Atau NFT gitu. Udah lu siapin aja. Lu siapin pluruk gitu loh. Terus buat lu iseng-iseng main. Gitu sih kalau gue. Tapi lu consider ini gak sih. In the future gitu ya. In the next like. Coming a month or year. Atau satu tahun ke depan gitu. Lu masih consider gak akan ada. Memes yang achieve 1 billion dollar market cap. Lu masih consider. Oh berarti kayak PP. Dan. Itu ya. Brad gitu gitu. Aku belum. Oh ya aku belum ya. Terakhir Brad lah. Yang setau gue. Aku waktu itu belum ya sih? Aku kayaknya 400, 500 something. Dia belum 1 billion. Tapi dia GG juga sih. GG, GG. Belum 1 billion dia. Sampai gak? Hah? Sampai gak? Anjay. Doa gue sih sampe ya. Gue punya barang soalnya. Tapi ya kenyataan dia atau gak gak tau gitu ya. Tapi lu consider gitu ya. Maksudnya gini. Soalnya banyak juga yang memprediksi. Kalau misalnya dunia memes ini gak akan ada yang lagi yang kayak. Bisa exit. Apa. Mencapai sampai one bill gitu. Achievement performance kayak PP, Brad gitu. Sudah gak bisa. Karena. Saking. Jahat. Maksudnya gitu. Saking ngerinya permainan jaman sekarang gitu. Setuju. Muternya tuh saking ngeri banget gitu loh. Lu butuh. Gini. Bahkan ya menurut gue ya. Event lu udah prepare semuanya bener. Lu tim devnya bener. Lu punya good fate nih ya. Mau kembangin memesnya. Lu bisa kalah sama sniper gitu loh. Oh iya dong. Ngerti gak maksud gue? Lu bisa aja dihancurin sama early-early snipers. Dan mereka akan nge-jit lu gila-gilaan. Early jitter. Betul. Early jitter gitu loh. Jadi kayak. That. Will be that hard. Dan apalagi jaman sekarang ini. Apalagi yang lu cerita. Udah ada telegram bot. Lu juga nanti. AVE juga mau integrate dengan. Tron. Terus dengan telegram bot pun punya banyak feature gitu loh. Maksudnya. PVP tuh makin gila gitu loh. Ngerti gak sih? Kalau dulu mungkin PVPnya bacok-bacokan. Sekarang udah main sniper-sniperan sama rifle-rivelan gitu loh. Ngerti gak sih? Maksudnya saking beladinya marketnya. Banyak orang yang berpikir kayak. Udah dead pesimis untuk. Lu bisa nge-rate satu meme yang sampe. Billion dollar market cap. What do you think? Betul. Nah. Baik lagi ya. Early jitter itu adalah orang-orang seperti kayak gue. Main speed dan quantity. Iya dong. Bener. Gini. Menurut gue. Kalau menurut gue ya. Itu sih sah-sah aja. Iya kan? Maksudnya gini loh. Lu memanfaatkan tools-tools yang mereka buat gitu. Memang untuk itu kok kegunaannya. Bener. Gitu loh. Memang untuk itu kegunaannya. Kalau misalnya lu gak pake dan lu punya high conviction kepada memes itu. Ya you do you aja. Gitu loh. Balik lagi. Tapi kalau misalkan. Kalau pertanyaan lu adalah. Akan adakah meme? Masih ada gak? Memes yang bisa reach one hidden market. Personal opinion aja. Kalau personal opinion gue sih. Kayaknya sih masih ada. Cuman gue gak. Gue susah bilangnya dari chain apa. Tapi akan sangat susah. Lu untuk berharap gitu tuh akan sangat susah. Bahkan menurut gue nih. The biggest narasi. Which is Trump. Yes. Itu susah banget loh. Lu mau sampe one B market. Itu susah. Susah. Kenapa? Karena attentionnya pecah. Pecah. Bener. Pecah. Sekarang balik lagi yang kayak gue bilang tadi. Solana udah buat. BSC udah buat. Tron udah buat. Lu chain lagi nanti yang buat lagi siapa? Peloporannya kan dari Ethereum kan. Tron itu sendiri kan. Iya. Anggapannya. Begitu kan. Nanti buat lagi. Pecah lagi. Yang tadinya bisa ke EPP. One B. Nanti pindah lagi. Gitu. Kalau menurut gue sih. Berat ya? Berat sekali. Berat banget. Bahkan yang dipercayakan oleh komunitas kantor gue adalah. Ini kapan meme bubbles? Kapan popnya? Gitu loh. Tapi kalau kita kan. Whether it pop or not. Kita tetap bikin produk kan. Lanjutin kan. Yes. Gitu loh. Mau bubble ya balik lagi. Ini juga gue susah nih. Bubble tuh. Datengnya bakal dari mana. Itu juga juga susah. Benar. Iya kan? Karena gak ada yang tau lah. Kalau misalkan lu. Kalau misalkan zaman dulu tuh. Kayak web to boom ya. Yang semua dot com kan. Pop nih. Terus property boom. Pop juga. Kalau menurut gue nih. Bentar lagi juga. Mau meme bubble nih. Kalau misalkan. Blockchain semua pada kesini arahnya. Gitu. Cuman ya kapan ya gak tau ya. Selama itu ya kita building the product aja sih. Gigi kalau gue. Cuman kalau balik lagi ke pertanyaannya. Lu ke 1B tuh. Aduh susah banget ya kayaknya bro. Susah ya. Susah bro. Udah berat banget ya. Apalagi dari sekarang. Mungkin di OG's ya. Mungkin di OG's. Kayak balik lagi gitu. Gue setuju sih. Memang harus ada nabinya. Dan nabinya ini harus sekuat itu. Influensinya sekuat itu. Dia bisa narik TVF sekuat itu. Dan nabinya juga jangan jitters gitu. Iya. Itu yang susah bro. Iya kan. Nabinya juga mau make money. Capek gitu. Iya susah. Udah gak bisa. Gak akan bisa ke push gitu. Kalau lu generalnya aja gak mau jagain harga. Dan gak mau jagain narasi. Susah bro. Berat banget. Makanya gue. Lumayan high conflict sama si Tron. Karena gue akuin generalnya berani. Yes. Gue akuin. Itu. Itu lu mesti. Lu mesti akuin bro. Misalkan lu mau bilang dia narsis ya. Lu mau bilang dia. Gak peduli lah. Gak peduli lah. Cuman dia punya balls anjir. Balls iya. Dia generalnya loh. Dia yang main up ke depan. Benar benar. Itu yang bikin gue hari kedua gue. Udahlah. Eplah. Iya. Kalau gue sih liatnya dari situ aja. Iya gara-gara dia keep nge-tweet gitu. Bahkan gue tuh yang bikin gue benar-benar langsung. Kayak langsung gue harus beli gitu. Gara-gara yang dia announce. Kalau misalnya semua profit dari Sunpam. Dia akan buy back soon. Iya. Yang token SunSwap itu kan. Gue langsung Ape SunSwap tuh. Iya. Lu seberani itu untuk ngomong. Dan dia kan balik lagi. Followers-nya kan jutaan ya. Setengah juta atau berapa. Dan dia tuh punya. Gue aja gak berani bro. Untuk bikin EME. Gue deks aggregator nih. Gue gak berani bikin EME sama meme token. Si Justin ini bikin Twitter Space anjir. Yang denger satu setengah juta ya tadi ya. Itu dia. Apa space-nya tuh sama meme dev. Aduh lucu banget bang. Lucu sih. Lucu sih ya kan. Gak tau padahal mau bahas apa kan. Project yang gak ada ya. Pure joke kan meme kan gitu. Cuman pure art. Iya. Meme gitu doang. Jadi bener ya confirm ya. Gue moving backward lagi ya. Ke Sun ya. Jadi berarti bener ya. Sun Cat. Sun Dog. Back by. Sun Ngokong. Biao For Far. Ada lagi gak sih? Biao gue gak tau deh. Yang For Far tau ya. Setau gue soalnya itu. Yang pas EME pertama gue sama mereka. Oh Sun Leon ya? Gak. Sun Leon baru bro. Oh baru ya. Baru bro. Sekarang-sekarang gini. Yang kayak si... Yang itulah. Yang narasi Sun itu. Anjir lu bayangin ada narasi Sun gak? Iya. Aduh gue bilang udah makin aneh gue dunia. To the Sun gitu. To the Sun. Anjir lucu banget. Nah itu dia yang kayak lu liat gitu. Mereka sekarang meme devnya. Berlomba-lomba cari muka di the Sun. Ya siapa tau kan bisa dapet liquidity dari dia. Karena ya lu liat lah. Kayak lu bilang tadi bener. Siapa yang bisa. Siapa nabi yang bisa datengi liquidity segala macem. Menurut gue. Menurut gue. Justin Sun salah satu generalnya lu. Boleh, boleh, boleh. Iya kan. Possible, possible. Iya dong. Dia punya exchange bro. Possible. Dia punya swap. Dia punya launchpad. Dan market. Dia market China. Yang which is liquidity itu gede. Iya biarpun orang China juga gak suka-suka banget sama dia gitu loh. Cuman kan balik lagi ya. Oke, oke. Eh gila by the way tuh gak berasa loh. Kita ngomong udah sejam lebih aja. Oh sumpah. Sumpah, sumpah. Gak berasa ya. Sorry, sorry nih. Enggak gak seru, seru. Gue fun banget. Nah tapi gue mungkin gini. Gue akan coba scrutinize ke beberapa pertanyaan-pertanyaan kunci lah. Moet G. Ini mungkin gue yakin semua temen-temen mau tau ya. Dari lu pribadi nih yang kerja di index aggregator ya. Lu punya so much information ya. Kalau misalnya untuk pemain memes. Which chain yang lu mesti pay close attention? Oh. Which chains? Ya selain Solana, Tron, kita udah bahas ya gitu ya. Nah lu mungkin. Maksudnya ini chain baru atau chain lama nih? Bebas, bebas. Menurut lu chain mana yang akan sangat-sangat subur untuk memes? In your personal opinion. Sekali lagi ini personal opinion. Iya. Kalau gue, gue tuh masih high conviction sama Solana. Gue masih heavy di Solana. Solana ya. Iya karena menurut gue bahasanya mereka bagus. Iya kan. Asal-asal ini yang perlu tau ya. Solana tuh bahasa smart contract-nya tuh pake SPL kan. Solana Programming Library ya. Itu smart contract-nya itu tidak bisa honeypot bro. Iya kan. Kalau EVM tuh masih ada chance untuk honeypot. Bahkan katanya tuh backdoor-nya banyak lah. Bisa dibiarkan belakangan gitu. Ya kalau EVM kan mereka kan tujuannya balik lagi. Tujuannya adalah untuk bikin tokenomics-nya gimana biar bisa jalan kan. Langsung automate gitu kan. Jadi makanya ada buy tax and sell tax. Kalau Solana tuh enggak. Jadi kayak purely for memes. Hampir heaven for memes gitu loh. Jadi lu ya musuh lu cuma jitter. Dia jitter bener. Iya kan. Sniper-sniper jitter. Nah kalau gue tuh masih biarpun Solana sekarang lagi tidur. Gue masih ada high conviction lah sama dia. Kalau chain baru. Top 3 lah. Top 3 lu. Top 3 gue ya. Oke Solana. Kalau top 3 gue. Kalau top 3 gue udah pasti nih. Solana. Solana BSC Tron. Gue. Tron. Yes gue. Kalau gue. Solana BSC Tron. Karena kalau lu liat Tron ini perkembangannya. Ya biarpun sekarang tuh. Kalau baik lagi ya lu kalau liat di F2 yang merah tuh kan. Jadi kalau di F2 lu bisa liat token yang merah sama yang hijau tuh berapa. Biarpun yang di Tron ini banyak banget yang merah sekarang. Ya kan. Ya sama lah Solana. Tapi Solana better sih. Solana better. Solana better. Itu. Tiga itu sih. Kalau menurut gue. The big three sekarang. Solana BSC Tron. Solana BSC Tron. Gue gak tau kenapa. Gue gak terlalu aping sama Ethereum punya. Belum. Belum. Karena balik lagi. Belum kayak. Mereka tuh. Kalau Ethereum tuh sekarang narasinya masih kayak bangun project. Gitu loh. Kalau gue ngeliatnya ya. Belum kayak. Ya balik lagi. Karena. Kalau gue ngeliat. Project listingan ya. Project listingan Ethereum tuh gak banyak tuh. Adalah beberapa. Adalah beberapa. Tapi. Mostly European gitu kan. Terus dimana juga mereka. Volume nya gede. Cuman user nya gak banyak. Attention nya gak banyak kan. Kita kan Asian. Orangnya banyak berisik. Berisik. Paham kan. Berisik. Jadi kayak dulu di Twitter tuh berisik. Di telegram berisik gitu. Biarpun lu gak tau mereka duitnya berapa. Benar-benar. Iya kan. Tapi ada satu lagi chain yang menarik. Yang menurut gue. Boleh dipantau. Which is Tone. Oke. Tone ini. Sebenernya. Tip kita tuh lagi duwin. Bimsyah kok gak keluar-keluar. Gak tau kenapa alasannya. Tapi. Kalau kemarin kita ngobrolin tuh. Karena. Tulus nya belum banyak. Jadi masih. Masih susah. Untuk building the smart contract nya disana. Gitu sebenernya sih. Cuman kalau misalkan nanti si Tone ini. Ya balik lagi lah. Dengan itunya juga. Apa dengan. Ya pakai ada skandal juga sih. Jadi susah ya. Gitu. Oh iya. Ya ada skandal juga. Jadi susah juga sih. Gitu sih. Kalau gue. Confusion gue di tiga itu. Kalau. Ini L2 gitu. Seperti layaknya bass gitu. Kalau bass menurut gue. Ya. L2 menurut gue. Meme yang paling jalan. Adalah bass. Cuman itu doang ya. Iya. Sama Arbitrum tapi. Enggak kurang. Selesai. Iya kan. Kayak Arbitrum waktu itu. Pupan udah selesai. Gitu loh. Arbitrum blast gitu. Gue jujur. Kalau gue jujur. Dari gue personal. Gue gak ada. Ape ke. Gak ada exposure kesana. Kesana. Base yang paling make sense ya. Iya kalau misalnya mereka mau dateng ke platform gue sih. Gue very welcome. Oh belum integrate ya. Udah. Gue blast udah. Tapi mereka tuh functionnya. Masih belum ke memes bro. Masih ke DApp. Gitu loh. DeFi. Gitu gitu. Yang market. Bukan market tua lah. Oke. Gitu sih. Oke nice. Nah kalau gitu. Next nih. Next question ya. Lu kan tadi mention. Solana BS Citron. Lu keberatan gak? Kalau lu mention lagi. Dari each chain. What is your favorite memes? Waduh. Tiker. Tiker. Tiker dong. Tiker dong. Tapi tentu. Bukan financial advice. Dan kita sangat-sangat strongly advice. Gak nyaranin lu beli juga ya. Tapi kayak. Your own personal conviction lah. Di Solana apa? Mungkin 1-2 oke lah. Oke. Di Solana. Lu apa conviction lu di Solana? Kalau Solana gue ada banyak sih bro. Oke. Gue nyampah sih gue. Sumpah-sumpah. Gue juga banyak banget di Solana. Tapi kalau yang paling gue yakin. Kalau yang paling gue yakin sampai sekarang. Itu adalah. Gue bilangnya narasi aja ya. Iya. Narasi election. Jadi kayak Komala. Iya gak sih? Menurut lu iya gak sih? Gue gak tau ya gue heavy on Trump sih. Iya kan. Balik lagi. Kalau gue bilangnya. Gini gini. Kalau gue. Kalau gue lu liat dompet gue. Dompet gue tuh nyampah bro. Yang gue bilang tadi. Banyak. Tapi nyampah aja. Kalau gue. Lu coba cek. Trump sama Maga ada berapa tikernya? Banyak anjir. Iya kan? Banyak banget. Simple as dead aja ya. Ya makanya goblok kan? Sampai ada darknya lah. Iya sekarang ada demaga. Demaga. Black apaan sih? Iya kan. Nah itulah maksud gue. Kalau gue mainnya adalah itu. Oke. Jadi. Tapi lebih ke narasinya. Oke. Kamala. Komala nya berapa bro? Banyak. Banyak. Nah Kamala juga banyak banget. Kemarin pas Komala tiba-tiba ratenya naik lebih tinggi daripada Trump langsung aneh-aneh tuh. Nah ini kalau menurut gue kalian tuh maksudnya apa ya. Susah kalau menurut gue memes tuh untuk konsentrasi. Iya. Konsentrasi di satu tuh menurut gue susah. Gak bisa. Susah. That's not how you play memes. Iya menurut gue gak. Kalau memes tuh udah. Gini. Lu treat memes as a memes. Yes. Sudah sesimpel itu aja. Sudah. Jadi lucu-lucuan aja. Setuju. Setujuan. Nah judul kan kenapa banyak orang yang sangkut. Karena mereka treat judul tuh not as a judul tapi as a penghasilan kan. Iya. Nah salahnya tuh disini sebenernya. Salah bener. Salah. Lu harus treat yang lucu ya treat yang lucu aja. Jangan lu serius. Ya seriusin boleh. Cuman maksudnya tuh jangan dikeluarin kocek lu gitu loh. Kalau lu bisa dapet duit nih. Contoh kayak kemarin ya. Gue tuh. Kemarin siapa ya? Oh. Si. Timnya meme itu lagi cari. Timnya siapa? Tim memes. Adalah gue gak bisa sebut juga. Oke. Meme itu lagi cari. Ada meme dev itu lagi cari. Meme kreator. Lu tau gak cuman kerjanya gak apa? Bikin memes bro. Iya. Biarpun susah gue coba bikin memes. Gak segampang itu lu mesti bener-bener sensitif sama apa yang lagi diomongin. Dan lu bisa pick kata-kata yang sangat-sangat sederhana. Iya cuman lu cuman pake kayak berapa words. Tapi orang ngerti. Dan orang ngerti. Dan lu resultnya tuh langsung keliatan. Orang repost sama nge-like banyak gak? Bener. Jadi result lu langsung keliatan. Lu sebenernya lu asik gak lu bikin memes? Ya. Sesimpel itu aja. Tapi itu menjadi pekerjaan loh sekarang. Oh iya. The memes kreator itu beneran ada sekarang. Dan ini dipake sama memes dev. Sama mungkin seperti kayak gue. Gue juga sempet hire. Ya kan freelance. Eh gue mau daftar. Kalau lu daftar sih boleh sih. Jadi CMO gue ya. Si memes officer aja lucu banget banget. Iya kan maksud gue gitu loh. Itu ada sekarang. Nah tapi jangan lu jadiin memes. Kalau lu bisa dapet duit dari memes dari kayak begitu. Sama kayak bikin gue building project. It's okay gitu. Tapi kalau misalkan lu rogok kocek lu sendiri. Terus lu punya high conviction. Misalkan nih misalkan. Bodonya gue bilang. Tiker TREM misalkan. Terus lu aping semua. Maksud gue ya salah bro. Cara mainnya bro. Ya lu bukan treat memes as a meme bro. Oke nice. Iya kan. Terus terus oke. Eh tapi ini benar ya. Gue nyerempet dikit. Soalnya di episode sebelumnya. Pas gue ngobrol sama Iqbal. Ya barusan ya gitu. Gue tanya skill. Lu sebagai CMO. Lu kalau nyari tim. Skill set apa yang lu cari? Yang bisa bikin memes. Iya. Dia juga bilang gitu. Setuju gue. Gue setuju sih. Gue bilang yang paling praktikal. Hard skill ya. Bisa bikin memes. Setuju. Karena itu susah. Gue setuju. Dan gak banyak yang ngerti. Susah bro. Sekarang gini. Market gue tuh. Chinese. Inggris. Ya global lah. Anggapannya ya. Sama Indonesian. Ini memesnya beda anjir. Beda. Tiga-tiganya. Style-nya beda. Indo pun beda lagi style memesnya. Iya. Beda lagi. Beda. Gambarnya yang lu pake juga beda. Kayak lu tadi gue bilang. Kalau misalkan si Andreas gak ada memes biau. Emang dia tau ada biau. Itu memesnya mereka loh disana. Iya kan. Gue bertau gue bertau. Iya kan. Kayak kalau di Nengek. Yang global which is PP. PP. Dan Apu dan temen-temen. Ya si. Kayak gitu. Jadi menurut gue. Lu bilang. Ah meme creator mah. Gini-gini doang. Segala macem. Gampang. Cuma bikin caption. Coba dah. Coba lu bikin. Gue coba dah. Kalau lu bikin gak. Lu sesimpel. Lu bikin memes. Lu cuma masukin. Emang ada toolsnya. Emang. Iya. Memg generator. Image generator segala macem. Itu ada. Tapi coba lu lihat. Lu bikin. Terus gitu. Resultnya tuh langsung kelihatan bro. Lu di like sama di repostnya banyak gak? Benar. Kalau enggak. Eh udah gak bisa. Iya. Berarti lu gak bisa. Lu belum. Atau lu mau coba lagi ya. Terserah gak apa-apa juga sih. Lu belum lihat. Benar benar benar. Gitu. Gue setuju. Nah oke. Itu tadi soal ada lu lebih ke election political ya. Iya. Political memes ya. Nah terus kalau untuk BSC sama Tron. BSC CZ lah. Oh. BSC CZ. CZ bro. Jadi terus. Terus kalau Tron Narcisun. Iya sebenarnya gue mau bilang itu. Iya benar. Sebenarnya gue mau bilang itu. Ya balik lagi bro. Tiker dong. Tiker dong BSC apa. Ya anjir. BSC. Ya kayak gue bilang. Banyak bro. Banyak banget sih. Lu gini. Lu dari circle lu ada gak sih bocoran-bocoran gitu. Yang listing CZ tuh sehari banyak bro. Iya sih. Namanya CZ. Nah tapi kalau yang kayak. Ada free CZ, for CZ apalah. Yang kayak lu tau ternyata oh backersnya bener gitu. Nah. Ini. Iya nih. Aduh. Gimana ya. Ini katanya. Oke oke. Katanya. Ya ini hearsay ya katanya. Iya ya hearsay ya katanya. Ini. Dev yang dulunya bikin baby grog. Ini mau buat. Lu kalau tau baby grog dulu. Tau tau tau. Itu kan juga lumayan. Itu juga mau buat nanti di BSC katanya. Cuman gue belum tau. Jujur gue belum tau. Gini. Tapi narasinya CZ harusnya. Oke. Yang gue tau kan. Si Simon Cat katanya punya affiliation dengan Floki. Iya kan. Iya kan. Makanya kayak lu. Kalau lu bisa stake Floki and then lu earn Simon's Cat. Itu bener-bener gak sih? Kalau itu gue kurang tau sih. Tapi gue ada sih Simon Cat juga ada. Gue beli kan. Itu kan gue beli kan. Gue kasih liat lu kan. Iya ya ya. Tapi gue gak beli sih. Gue belum beli sih. Udah tinggi bro. Sekarang kan gue gak tau deh. Oke oke. Bisa berapa. Jadi lu narasi CZ ya. Pokoknya kita harus konsum. Kalau BSC ya. Jadi cepet nih. Iya kan. Jadi cepet. Abis gitu udah hilang. Cari lagi yang lain. Iya ya ya. Gue punya sih satu narasi CZ sih. Apa? Jangan lah. Susah kan? Susah. Susah bro. Ya ada satu lah yang gue bisa mention. Ini gue udah write dari Flap soalnya. Waktu itu CZ Dragon. Oh CZ Dragon lumayan sih. Itu dari Flap gue udah naik 10x lebih lah. Waktu itu gue sempet mention kan di Twitter gue. Gue sempet mention dan gue sempet tulis tesis gue gitu. Tentang kayak menurut gue kalau CZ rilis itu udah lama men. Tapi kenapa Flap tuh? Apa? Kenapa Flap? Kenapa lu gak ke 4 memes? Eh Flap duluan pak. Masa? Duluan. Oh. Duluan. Eh gak tau apa gue yang gak perhatiin ya. Tapi jujur dari gue ngulik 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 ngulik. Gue gak ketemu 4 waktu itu. Oh ya? Gue baru ketemunya Flap. Tapi Flap itu masih early banget. Lu bayangin ya. Gue nulis tentang Flap itu kan. Segala macam gitu. Terus kayak gue tulis organically aja. Memang kayak gue liat lu harus perhatiin ini Flap. Memecoin Launchpad di BSC yang kayaknya ini. Gue di DM mama foundernya. Sumpah. Sumpah. Tau-tau ada satu orang yang DM gue. Terus gue gak tau dia siapa gitu ya. Followernya cuman 100 kecil banget. Tiba-tiba dia introduce dia. Gue foundernya Flap. Anjir gitu. Tapi tetep disitu gak ada sharing-sharing apa-apa sih. Iya mereka juga gak tau bro. Iya mereka juga gak tau. Karena mereka cuman platform. Iya kan platform. Lu anggapannya platform shit posting tau gak lu? Exactly. Twitter aja lu mau nulis apa. Mau launching meme silahkan. Iya emang lu pikir sun pump. Benar. Platform GG anjir. Maksudnya. Wah dengan technically lalala. Kagak bro. Mereka shit posting aja itu. Cuman ada money in flow aja. Oh tapi oke. Berarti ya. Oke kita udah clear ya. Solana, Political, BSC, CZ, Tron, Sun. Nah tapi biggest backs lu di meme sekarang apa bro? Gue. Maksudnya? Posisi terbesar lu di meme apa sekarang bro? Gue. Sol masih bro. Meme di sol? Masih gue sol. Tickernya apa bro? Waduh. Gak bisa sebut ya? Jangan deh. Jangan deh. Oh yaudah oke. Jangan deh. Respek, respek. Tapi kalau gue masih heavy di sol. Tapi di political one? Yes. Oke sip sip sip. Nice nice nice. Tapi kalau gue. Ini dibalik lagi ya kalau gue. Kesannya kan gue jadi kayak ape memes banget sih. Tapi sebenarnya kalau gue. The highest conviction gue itu adalah di chain nya. Oh. Jadi gue the biggest ape nya itu di sol nya. Oh oke. Sama gue ipa loh anjir. The biggest. Kalau gue. Nice. Jadi balik lagi ya lupakan memes itu jadikan lucu-lucuan. Ya ya. Bye sol. Iya kan? Terakhir terakhir terakhir. Kita langsung aja. Kita ke segmen terakhir ya. Gue mau tanya. Apa ya. Kalau lu spesifik memes lah ya. Yang gue tanya ini ya. Jadi gue ada terakhir tuh session. Bullish or bearish. Oke. Gue sebut satu tikar. Oh tikar. Gue sebut satu tikar. Lu tinggal bilang gue bullish atau bearish. Oh oke. That's it. Oke. Only that's it gitu ya. Nah. Gue. Since gue sama lu. Gue sebutnya memes aja ya. Biasanya tuh gue sebutin ya lah. Kayak top 20 market cap. Boleh. Sama lu gue memes-em memes aja ya. Berapa nih? Hah? Beberapa lah. Ah beberapa. Oke boleh. Gue start on Solana dulu. Boleh ya. Popcat. Bullish. 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 Anjir. Whiff. Bullish. Karena kalau menurut gue yang mungkin bisa. Rich yang tadi kayak lu bilang. Itu tuh mereka-mereka itu bro. The OG's one. Kalau menurut gue. Kalau menurut gue ya. Jadi lu bullish on. Itu-itu dua masih bullish ya. Ntar, ntar, ntar. Gue langsung liat dulu. Kalau misalkan. Gue sebenarnya kayak gini nih. Possibility-nya. Terus yang lagi hit banget juga nih. Vogue tau gak lu? Vogue. Oh Vogue tapi di-pressetin kan? Vogue. Itu di-change Solana juga kalau gak salah. Gue gak app jadi bear. Oke fair enough. Bong. Bull. Bong lu masih bullish. Bull. Nice. Bong bull. Oke oke. Sekarang kita. Ya ini random memes aja lah ya. Yang lagi populer-populer doang lah ya. Ntar, ntar. Gue gak sebutnya sunsunan lah ya. Iya, 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 iya. Dox gimana? Dox. Kurang sih. Bear gue. Bear? Bear gue. Dox, bear ya? Dox. Ton kan? Iya yang baru launching di kemarin. Iya sempet naik cuman udah sih gitu. Kalau lu hitung dia as a meme sih ya? Gue hitung aja meme sih. Iya juga sih. Gue si meme sih. Tapi dox lu bear ya? Gue bear sih gue. Bear ya? Oke, oke fair fair. Apa lagi? Apu. Apu Bull. Serius lu? Apu Bull. Apu Bull gue. Kan kita salah kenal salah satu itu kan. Si Kuandi. Iya, iya, iya. Iya kan? Lu Apu Bull ya? Menurut gue, balik lagi bro. Menurut gue yang masih bisa. Masih bisa reach tinggi. Itu yang udah punya generalnya. Iya, iya. Mereka salah satu memes yang udah punya general adalah mereka-mereka ini. Iya, iya. Oke. Lu Bull on Apu. When? Tau kan? When? Tau kucing juga sih. When? Gue Bull sama narasi kucing juga sih gue. Oke. Bull gue. Bull, Bull ya? Bull. One Cat? One Cat, BTC ya. Iya, kira-kira narasi Bitcoin ke sistem. Bear gue. Bear ya? Gue gak ada memes bro di BTC. Lu ada? Apa? Lu ada narasi, apa ada memes di chain BTC itu? Ada, gue ada beberapa. Ya di Runes ada, tapi. Oh di Runes lu ada juga? Ada. Tapi technically One Cap itu masih Ethereum kan. Masih ERC dia. Iya. Cuman dia narasi Bitcoin ekosistem aja. Ya, cukup. Oke. Terus, ini-ini gue gak tau lu pernah denger atau enggak, tapi di Runes ada Dock to the Moon. Gue gak tau. Oh lu gak tau ya? Jujur gue gak tau. Gue gak main itu sih, Runes. Oke. Oke. Terus Mumu? Mumu the Bull tau? Di Solana? Solana tau. Bear kali ya? Bear ya? Iya gue gak tau, gak gaib soalnya. Kalo yang gue gak ab gue, oke sesimpelit sih ya. Oke terakhir the big one, Pepe? Wah Pepe gue masih bull banget sih. Masih bull. Pepe gue masih bull banget. Lu kalo liat komunitasnya Pepe tuh gila banget bro. Gila banget. Cult banget ya? Gila banget. Kayak, gue gak tau berapa banyak orang yang dijadiin milioner disana. Itu tuh literally menurut gue meme sculpt yang paling berhasil. Which is Pepe. Totally agree. Disyclein ya? Iya kan? Disyclein ya. Oke. Top 2 lah terakhir. Shiba? Shiba gue gak. Gak ya? Bear ya? Oke. Doge coin? Doge masih. Masih? Why? Karena dia kalo lu tau ada mesin namanya LTC. Ya kan? Ada coin namanya LTC. Itu mining lu dikasih Doge. I see, I see. Jadi L series machine di Bitmain and miner itu lu dikasih Doge. Jadi menurut gue dan yang mining coin ini tuh masih lumayan lah. Masih lumayan lah. Masih lumayan lah. Gak segede BTC tapi masih lumayan. Kan miner sekarang yang paling GG kan BTC, LTC sama Kaspa. Ya, bener. Nah ini menurut gue tiga ini ya mereka gini loh. Mereka di-back sama orang-orang yang rela bikin pabrik untuk nge-back coinnya mereka. Itu di jalanin. Jadi menurut gue Doge masih oke banget. Nice, nice. Oke guys. Udah nih? Apa? Udah, udah, udah. Oke. Gengs itu kita segmen tadi sekaligus mengakhiri ya. Oke. Discussion gue sama Jody. Ya by the way thank you banget bro. Wah thank you, thank you udah diundang. Fun banget. Asli fun banget. Kita ngomongin memes gila banget disini. Ngomongin memes lucu-lucu aja lah bro. Udah serius-serius banget. Tapi sekali lagi ya temen-temen ya. Gue mau ingetin sama kalian semua. Tidak ada satupun yang kita sebutin disini. Baik ticker or anything. It's a financial advice. No sama sekali bukan ya. Gue gak pernah ada nge-call. Beli let's go. Jual let's go. Ya beli di harga sekian. Jual di harga sekian. TP di sekian. Gak pernah. Kita pure sharing backs kita. Sharing conviction. Sharing apa yang kita pelajari dan yakini. And treat as informational purpose only. Oke. Oke guys. Jadi itu aja. See you on BLP episode 5. Bye bye. Bye bye. Thank you guys.